Seminar online bidang sumber daya air dengan judul Air Tanah Untuk Tanah Air Pada hari ini selasa tanggal 30 Juni tahun 2020 Mengawali acara pada hari ini adalah Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan dengan masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara selanjutnya adalah laporan dari ketua panditia penyelenggara yang akan dibacakan oleh kepala balai pengembangan kompetensi PUPR wilayah 4 bandung kepada yang terhormat Bapak Hasto Asaputro SSDMT kami silakan yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR yang terhormat Direktur Air Tanah dan Air Baku Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang kami hormati Prof. Dr. Robert M. Derinom MSJ yang kami hormati Dr. Lernat Insinyur Heru Hendrayana Ipu Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepala Balai Air Tanah Direkturat Air Tanah dan Air Baku Para Pejabat Administrator Pejabat Fungsional Alimardia dan Alimuda di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Moderator, para undangan, serta peserta webinar yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapat berkumpul dalam media ini Dalam kesempatan mengikuti acara webinar Dengan tema Air Tanah untuk Tanah Air Dengan Syihazwal Afiat Pada kesempatan ini Perkenankan kami selaku penyelenggara Untuk menyampaikan laporan sebagai berikut Dasar penyelenggaraan Yang pertama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Yang kedua, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 Tentang sumber daya air Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2008 Tentang air tanah Kelima, Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang keenam, Peraturan Kepala Lan nomor 10 tahun 2018 Tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil Yang ketujuh, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 garis miring SE garis miring M 2020 Tentang penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan yang terakhir, Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 10 garis miring K.1 garis miring HKM 0203 2020 Tentang panduan teknis penyelenggaran pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19 Maksud dan tujuan, setelah mengikuti webinar ini, diharapkan peserta seminar dapat menambah wawasan mengenai kebijakan terkait dengan pengembangan air tanah Unsur peserta Pelaksanaan webinar ini diikuti oleh 487 orang peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PUPR dan dari masyarakat umum Keempat, unsur narasumber Narasumber dalam webinar ini adalah Yang pertama, Insinyur Iriandi Aswati KSP1 Direktur Air Tanah dan Air Baku Direkturat Jenderal Semedaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan materi kebijakan pengembangan air tanah di Indonesia Yang kedua, Prof. Dr. Robert M. Delinom, MSC Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi, DP Beliau anggota PAAI Dengan materi peran serta ahli air tanah dalam pengelolaan sumber daya air Dan yang ketiga, Dr. Rernad Insinyur Heru Hendrayana Ipu Beliau adalah Ketua Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Beliau anggota PAAI Dengan materi peningkatan kompetensi Dari ahli sumber daya air melalui pendidikan berbasis riset air tanah Yaitu Magister by Research Air Tanah di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yang kelima, Waktu Pelaksanaan Webinar ini dilakukan, dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Yang terbagi dalam tiga sesi materi, masing-masing 30 menit yang diakhiri dengan diskusi tanya-jawab Yang keenam, Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan webinar ini bertempat di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung Dalam hal ini sebagai host pelaksanaannya Dan dilaksanakan secara online dari masing-masing tempat atau unit kerjaan air sumber maupun peserta Terakhir penutup Demikian laporan penyelenggaraan webinar ini Selanjutnya, dengan hormat, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Rakyat Berkenan untuk memberikan sambutan Dan sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi Demikian kami sampaikan terima kasih Wabili Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya adalah sekapur siri dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Permuahan Rakyat Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziat No.MT Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama kami hormati dan kami banggarkan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang kami hormati para nasus sumber dan pembicara dan para undangan Serta para peserta webinar yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang hadir dari seluruh wilayah Indonesia Bahkan ada beberapa yang belajar dari luar negeri Dan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu semua Seminar ini merupakan seri yang kedua dari lima topik yang kami rencanakan Untuk topik air tanah dengan tema air tanah untuk tanah air Kali ini kami bekerjasama dengan Balai Pengembangan Kompetensi PQPR Wilayah 4 Bandung Bapak dan Ibu peserta seminar Bahwa tema air tanah ini menarik sekali Karena problematika ke depan itu juga masalah air Kita tahu bahwa luas daratan Indonesia Kurang lebih 1 juga 922.600 km persegi Dari luas itu Kita bicara CAT itu 47% Dan bukan CAT kurang lebih 53% Ini menarik sekali Dan peta-peta dari CAT dan non-CAT ini pun terpukul sudah ada Dan para pakar dan para ahli ini juga sudah mengetahui bahwa CAT yang dominan adalah di Sumatera, Papua, Gawa, kemudian di Bali Sedangkan yang bukan CAT atau non-CAT ini memang rawan kekeringan Dan potensi gerakan tanah atau longsor Ada contoh yang sudah terjadi yaitu contoh hambalan Kemudian daerah CAT potensi banjir Terutama daerah pantai dan land subsidence daerah pantai juga Nah ini menarik sekali untuk para peserta Dengan tujuan dari webinar ini adalah sharing knowledge dari para narasumber bidang air tanah Dan meningkatkan kompetensi para peserta di bidang air tanah Selain itu, gue menarik ini sebagai upaya sosialisasi Pembentukan program kerjasama pendidikan super spesialis bidang air tanah Yang akan disengelarkan di Universitas Gajah Mada Untuk itu sebelum kami tutup Ada sedikit pantun yang mungkin akan kami sampaikan bahwa Di pagi hari ini makan nasi Bauknya ada ikan bakar Kita semua ada di sini untuk bersama-sama ikut webinar Air membasahi api membakar Jauh di sana di bawah lembah Selamat mengikuti webinar Semoga pengetahuan kita semakin bertambah Demikian, kurang lembizan mohon maaf Bila tegberdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Dilanjutkan dengan pembukaan webinar secara resmi Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiyar Tanto MC Kami silahkan Terima kasih Terima kasih kepada semua teman-teman Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih Peneliti Pusat Penelitian Gilo Gilipi Pak Prof Pak Delinom Senior Pak Eru Indrayana Mungkin kita lama gak ketemu Pak Saya alumni pokum Kalau Bapak pasti alumni cetis ini Pak Terima kasih Pak Sudah menjadi narasumber Yang saya hormati juga Dan saya banggakan Pak Direktur Air Tanah dan Air Baku Pak Iriandi Selamat ketemu lagi Pak Dulu kita di Kalimantan ini sama-sama Bisa ketemu lagi Virtual ini meskipun tidak secara tatap Pak Direktur Bina Operasi Sumber Daya Air Kemudian PUPR Semoga-moga juga ada di virtual room ini Pak Direktur Kepatuan Sehingga Pengembangan dari Kepatuan Melaksanakan semua SPIP ini Semoga-moga juga bisa ikut hadir Mewakili sehingga webinar kita akan lebih lengkap Di dalam Bagaimana Yang dimasuk dalam tema atau topik yang cukup Air tanah untuk tanah air Ini tentunya sangat menarik Saya lihat di 405 ini Kalau saya lihat di PC Pak Direktur Politenik Muka-muka juga ada di sini Karena ada bidang studi yang Bagian dari Tiga Yang akan dikembangkan di Politenik Dan tentunya Tadi sudah disebutkan Pak Kapus Pengembangan Kompetensi Sumber Daer Dan Permukiman Berkait dengan rencana Adanya Program Bidang studi Super spesialis Ya Super spesialis tentang Rekayasa eksplorasi Eksploitasi Air tanah dalam Ini cukup menarik ini Pak Sini Muka-muka Jangan dibatasi waktu Pak Kapus Dan Pak Kadiklat Pasti nanti harapannya Para penang juga banyak Chat juga sudah mulai dibuka Moga-moga nanti berkembang Cukup dinamis Bapak-Ibu Para pejabat fungsional Para pejabat di Jawa Sara Dan para undangan Termasuk Para kepala balai Di BWS Maupun BWS Yang ada di Virtual Room Di seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Waalaikumsalam Selamat sore Bapak Puji syukur dan Alhamdulillah Hadidatullah s.w.t. Atas rahmat dan nikmatnya Sehingga kita masih Pada siang nanti sampai menjelang sore Sehingga kita bisa melakukan Dan melaksanakan Jadi Dalam acara Topik tanah air Topik air tanah Untuk tanah air Sekaligus Juga Untuk Pengembangan Kompetensi Pada semua saja Yang hadir di Virtual Room ini Seperti dilaporkan Oleh Kepala Diklat Bahwa Webinar Seri kedua ini Dari Time Series Webinar Tadi ada Lima Webinar Ya, lima seri Yang akan diselenggarakan Oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman Ini sepertinya Merata Di Pusat Bank Kom SDA dan Permukiman ini Menyangkut masalah Basah Masalah air Kemarin Teman-teman Bina Marka juga Di Pusat 3 Saya kira Juga hal yang Menarik semua Karena bagaimanapun Bagian dari infrastruktur Yang menjadi tugas Pokok Visium Kementerian Keupayaan Di 2030 Diantaranya adalah Kalau di sumber daya air Ini adalah Bagaimana Mengwujudkan 120 meter kubik Per kapita per tahun Ya, nah ini Kolaborasi Sumber daya air Dengan Kecipta Karyaan Kemudian Juga bagaimana Kita mewujudkan Konektivitas Jalan mantap 90% Dan Satu lagi Yang menjadi tugas Pokok infrastruktur PUPR adalah Gimana 2030 Kita bisa Unian Cerita 100% Nah ini Merupakan rangkaian Dari yang Semua Sehingga Apa yang menjadi Kontribusi Kita Apapun Kita Seperti Kita masing-masing Memberikan kontribusi Yang cukup Signifikan Dan cukup Positif Bagi pengembangan Untuk Tanah air kita Bapak-Ibu yang Saya banggakan Dalam Upaya Bagaimana Mewujudkan Organisasi Kementerian PUPR Yang baru saja Juga Terjadi Perubahan Restrukturisasi Namun Kita tidak Melupakan Bahwa sebagai Insan PUPR Ya Saya Saya Kira Kalau I approve Singkatannya sudah pasti tahu semua Integritas Profesional Berorientasi Misi Visioner Dan Akhlakul Kariman Setiap Insan ASN PUPR Tentunya Kita berikat pada Undang-Undang 5 2014 PPP PPP 11 2017 Dan Perubahan PPP 17 2020 Nah ini Karena kita ke depan Sudah melakukan Sebenarnya sudah dimulai Yang namanya Sistem merit Tentunya akan sangat 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 berpengaruh Terhadap adanya Integritas Integritas Profesional kita semua Bapak-Ibu sekalian Jadi Termasuk Dalam rangka webinar Karena kita masih Kondisi 19 Tentunya Kita tidak bisa melaksanakan secara klasikal Atau secara bertatap Biasanya Kalau kita mengadakan Seminar Ya Biasanya Di tempat yang umum Di hotel Atau di aula Terdengar Namun dengan adanya webinar ini Maka kita tidak dibatasi Ya Tidak dibatasi Oleh ruang Kalau biasanya Kalau klasikal Kan kita dibatas Apos 100 Misalnya Ini saya lihat Saat ini sudah Naik terus ini 412 Dari rencana target Sekitar 478 Kalau tidak salah ini Nah Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Salah satu Upaya ketahanan Pangan Diantaranya adalah Bagaimana Pengurusan Pendaya Gunaan Air Tanah itu sendiri Beberapa hari lalu Mungkin Kalau Bapak-Ibu sekalian Juga Mendengarkan Upaya adanya Bagaimana ketahanan Pangan Salah satunya Food Estate Yang retaranya Di Kalimantan Tengah Itu bukan Tidak mungkin Juga terkait dengan Yang Air Tanah Untuk Air Baku Air Tanah Untuk Tanah Air Dan Pemenuhan Kebutuhan Tangan Tidak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.